Mengawali informasi yang pertama pemirsa diduga salah injak pedal gas saat mengrem sebuah mobil berisi satu keluarga di Kelurahan Banjar Sari Banyuwangi, terjun bebas ke dalam sungai pada selasa malam. Sebelum terjun ke sungai, kendaraan juga sempat menabrak pengendara sepeda motor yang melintas hingga mengakibatkan korban patah tulang. Beruntung, sang sopir dan dua penumpang yang salah satunya masih balita berhasil selamat dari insiden ini. Pemirsa sebuah mobil berisi satu keluarga terjun bebas ke dalam sungai sedalam 5 meter di tepi Jalan Raya Ijen, Kelurahan Banjar Sari Banyuwangi pada selasa malam. Beruntung, sopir dan dua orang penumpang yang ada di dalam kendaraan berhasil selamat dari insiden kecelakaan ini. Hanya saja sebelum terjun ke dalam sungai, mobil putih yang hilang kendali ini sempat menabrak satu pengendara sepeda motor yang melintas dari arah timur ke barat, hingga mengakibatkan korban mengalami patah tulang kaki. Pengendara sepeda motor yang terluka ini pun langsung dilarikan ke rumah sakit oleh warga untuk diberikan pertolongan. Sementara, sang sopir mobil putih bernama Suliono bersama anak dan cucunya yang masih balita juga langsung dievakuasi oleh warga dari kendaraannya yang ringsek di dasar sungai. Kecelakaan ini terjadi saat mobil hendak keluar dari gang perumahan menuju Jalan Raya. Diduga seolah menginjak pedal gas saat melakukan pengereman. Kendaraan metik ini pun langsung hilang kendali, menyeberang Jalan Raya hingga akhirnya tercebur ke dalam sungai yang ada di selatan Jalan Raya. Proses evakuasi kendaraan ini tidak mudah dilakukan. Dua kendaraan jeep harus dikerahkan petugas kepolisian untuk menarik kendaraan yang ada di dalam jurang. Setelah satu jam lamanya kendaraan yang belum genap berusia satu bulan dibeli oleh pemiliknya, akhirnya berhasil terevakuasi dari dasar sungai. Terima kasih telah menonton. Guna proses penyelidikan, mobil dan satu unit sepeda motor yang terlibat kecelakaan langsung dievakuasi ke kantor unit lakalantas mapol resta Banyuwangi. Kasus terceburnya mobil ke dalam sungai ini masih dalam tahap penyelidikan pihak satelantas pol resta Banyuwangi. Dari Banyuwangi Jawa Timur, tim liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.